Debat Capres Pamungkas semalam berlangsung sejuk, Anis dan Ganjar yang biasanya menyerang Prabowo terlihat berhati-hati. Begitu pula Capres nomor urut dua Prabowo Subianto lebih banyak setuju dengan gagasan Anis dan Ganjar. Debat calon presiden terakhir semalam yang bertema besar kesejahteraan rakyat dianggap berakhir anti-klimaks. Tak ada lagi saling serang, terutama kepada Capres nomor urut dua Prabowo Subianto. Begitu pula Prabowo yang meledak-ledak di dua debat sebelumnya terlihat lebih kalem. Menteri Pertahanan itu bahkan lebih banyak setuju dengan ide dan gagasan Capres lain. Seperti saat visi nomor urut satu Anis Baswedan tentang pendidikan. Program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru. Pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru P3K. Kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik puleri ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Secara garis besar, secara objektif, saya menilai jawaban-jawaban Pak Anis baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Siap, Pak. Tapi enggak, saya sangat seberdapat. Saya hanya mau nambahkan bahwa kita harus meng-audit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Prabowo juga setuju dengan Anis mengenai ide mengundang profesor luar negeri ke Indonesia untuk mendidik tenaga kesehatan, khususnya dokter. Sebelumnya, Prabowo dalam visinya mengatakan akan mengirim 10 ribu mahasiswa kedokteran ke luar negeri untuk mengejar kekurangan dokter di Indonesia. Karena seringkali yang kita anggap sebagai kebutuhan belum tentu di lapangan itu menjadi kebutuhan. Tapi prinsip pengembangan kompetensinya setuju, Pak. Dan bila memang diharuskan untuk belajar ke luar negeri, maka go ahead. Tapi bila dibalik, profesor yang dibawa ke sini, institusinya dibawa ke sini juga tidak masalah. Karena dengan begitu proses belajar itu akan terjadi. Tapi saya setuju. Juga mengundang profesor-profesor untuk mengajar di kita. Jadi saya usulkan bahwa dari 92 fakultas kedokteran, kita tingkatkan menjadi 300 fakultas kedokteran. Jadi saya kira usul Pak Anies baik juga mengundang profesor ke Indonesia. Begitu pula saat Prabowo mengatakan setuju dengan ide internet gratis di pedesaan gagasan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Prabowo mengatakan hanya tidak setuju bila program internet desa lebih diprioritaskan dari program makan siang gratis ide pasangan Prabowo-Gibran. Di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu, Cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak dengan internet gratis dan coveragenya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan. Kalau internet gratis ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Ini mutlak untuk rakyat kita, mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya, kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap, saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting, kalau dibandingkan dengan makan gratis. Selain itu, Prabowo juga setuju dengan visi Ganjar Pranowo dalam penanganan masalah pekerja migran di luar negeri. Maka ketika kemudian melihat seperti ini, tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi. Pengalaman saya jadi gubernur. Maka yang saya telpon adalah menlu, yang saya telpon adalah duta besar, dan bagaimana kita beraksi agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Komitmen ini tidak terlalu sulit. Ketika data benar, instrumen benar, melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan. Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua. Berarti keberhidupan kita kepada kaum pekerja di luar negeri itu sebenarnya sama. Semua benar. Tetapi menurut saya ada berapa kedutaan kita di berapa negara kewalahan. Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko, dalam program Sapa Indonesia Pagi, menilai debat tadi malam berjalan anti-klimaks dan menjadi ajang rebranding, khususnya Prabowo Subianto, yang dalam debat sebelumnya terlihat emosional. Kemudian ketika kita bergeser kepada 02, itu ada koreksi citra. Jadi koreksi citra. Jadi ingin mengoreksi citra-citra yang terdahulu, misalkan yang emosional, kemudian yang tidak respek, atau kadang-kadang ada kata-kata atas koreksi dari 02 itu yang tidak etis. Itu terbangun di sana. Usai debat terakhir, tahapan memilu akan diakhiri dengan kampanye akbar, 3 pasangan 10 Februari nanti. Sebelum akhirnya, pencoblosan di tanggal 14 Februari. Tim Liputan, Kompas TV.